Halo Sobat Hijau semua, kembali lagi bersama saya Keviniliana dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol lagi dalam rangkaian kegiatan CEO Forum Penilaian Kandidat Emas Proper 2022, Journey to Gold Nah sekarang sudah bersama salah satu CEO yang tergabung siang ini ada Pak Hendra Suciptotan, selaku CEO Star Energy Geothermal Halo selamat siang Bapak, kabarnya gimana Pak? Baik, baik, makasih Bapak Alhamdulillah sudah menyampaikan presentasinya tadi ya Pak ya terkait program dari SEG ya Pak ya Nah, dari pengalaman yang sudah Bapak lakukan selaku CEO kira-kira apa kesan atau hal menarik yang terjadi dalam proses penilaian Future Fit Society Criteria? Ya, makasih banyak Future Fit Society ini suatu konsep yang menurut saya suatu konsep yang bagus ya, dan memang ini baru diterapkan tahun ini ya ya, kenapa saya bilang bagus? karena ini mengajak semua perusahaan untuk memikirkan bagaimana caranya bisa berkontribusi pada masyarakat di sekitar kami beroperasi kemudian juga bagaimana caranya menjaga lingkungan menjaga potensi-potensi masyarakat yang ada di daerah operasi kita sehingga bisa sama, jadi kita tidak hanya fokus pada mencari keuntungan saja tapi juga bagaimana hidup pertandingan yang saling menguntungkan antara keberadaan kami dan masyarakat, lingkungan dan semua bahkan semua binatang-binatang yang ada di daerah operasi kami itu saya rasa suatu konsep yang sangat bagus yang mesti diperlihara dan dikembangkan ke depan jadi tidak hanya bisnis namun tetap mementingkan bagaimana memberdayakan lingkungan dan juga masyarakat sekitar ya Pak ya nah selain itu nih Pak, keunggulan program apa aja yang dimiliki oleh Star Energy Geothermal dalam penilaian proper tahun ini nih Pak jadi kita kembangkan, kita punya tiga pilar yang kita masing-masing namakan desa Star Trampil yaitu khusus di bidang pendidikan kemudian desa Star Sejahtera khusus untuk pilar ekonomi dan kemudian desa Star Asri khusus pilar lingkungan jadi di keunggulan kami adalah salah satunya kita sangat di bidang ekonomi, kemasyarakatan kita sudah banyak mengembangkan potensi agrowisata di daerah-daerah kita operasi kita sudah kembangkan tiga desa menjadi desa agrowisata kemudian kita juga banyak membantu petani-petani kopi di daerah operasi kami supaya menjadi petani kopi yang handal dan mandiri kemudian juga di bidang pendidikan kita sudah banyak membantu masyarakat sekitar dengan mendidikan sekolah kemudian memberikan beasiswa pada anak-anak di lokasi kita berokasi kemudian juga mendirikan taman bacaan dan sebagainya untuk meningkatkan tingkat oh satu lagi, satu lagi itu untuk meningkatkan kepentasi guru jadi untuk supaya supaya tingkat pendidikan anak-anak di daerah operasi kita semakin baik, semakin maju jadi memang ke depan kita akan fokuskan yang kita khusus bagian pendidikan ini kita sangat berharap bahwa nanti suatu saat ada orang-orang dari desa tersebut yang bisa sekolah di sekolah-sekolah bagus di Indonesia contoh ITB, IPB, kemudian di UGM dan sebagainya UI dan sebagainya supaya dan mereka kembali ke desa itu untuk membangun desa tersebut jadi itu memang salah satu program yang akan kita fokuskan ke depan untuk menjadikan orang-orang desa itu menjadi suatu pahlawan kemudian di bagian lingkungan itu kita sangat berkomitmen untuk menjaga lingkungan tadi saya bilang di dalam saya memang suka alam, suka pohon ya jadi memang kita memang dalam segi operasi kita kita sudah menanami hampir 600 hektare sampai tahun ini di daerah operasi kita menjadikan dulunya daerah yang mungkin gersang menjadi hijau kemudian kita sudah juga mengelola mata air tadi yang dulunya beberapa tahun jadi kering sekarang menjadi keluar lagi airnya dan malahan menjadi suatu saat menjadi sumber mata air yang bersih bersih dan jernih untuk yang bisa dimambarkan oleh masyarakat-masyarakat di desa-desa di sekitar daerah operasi kita untuk minum, untuk mandi dan sebagainya jadi itu yang kita akan kembangkan jadi itu keunggulan di lain itu tentu banyak sekali hal-hal yang kita lakukan dengan efisiesi energi kemudian konservasi sumber daya air di daerah operasi kita jadi dengan mengurangi penggunaan air konsumsi jadi kita untuk produksi atau mahal sekarang sudah sama sekali kita tidak menggunakan air air tanah dan air sungai untuk operasi kita tapi hanya untuk kebutuhan domestik saja dan itu pun juga kita selalu kendalikan dan kita jaga supaya jangan terlalu boros kemudian juga dengan mengurangi limbah B3 kemudian juga dengan mengurangi emisi salah satu pengurangan emisi yang akan kita kerjakan dalam 1-2 tahun itu dengan mengubah kendaraan listrik kita yang tadinya bekerja sama dengan PLN yang tadinya pakai bensin menjadi listrik jadi semua kita dalam 2 tahun ini semua itu jadi kendaraan listrik dan bukan cuma kendaraan operasional tapi juga kendaraan yang dipakai oleh kontraktor kendaraan yang dipakai oleh karyawan sehingga semua itu jadi berkontribusi juga untuk menurunkan emisi itu sih sebenarnya unggulan-unggulan yang tadi kita sampaikan di dalam di dalamnya ya jadi begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Star Energy Geothermal ya Pak untuk membantu program pemerintah kemudian untuk membantu mencapai net zero emission pada tahun 2060 nanti saya juga sempat baca tadi di powerpointnya Bapak menjelaskan bahwa biasanya setiap tahunnya selalu ada target begitu ya Pak ya kurang lebih apa yang bisa dilakukan oleh Star Energy Geothermal tapi biasanya justru hasilnya jauh lebih baik dari targetnya gitu ya dan bukan hanya di bidang lingkungan tapi di bidang pendidikan dan juga ekonominya nah kalau tadi kita berbicara tentang dari sisi Star Energy Geothermal yang bisa dikontribusikan seperti apa nah sekarang kalau dari sisi propernya nih Pak manfaat untuk Star Energy Geothermalnya kira-kira apa aja? oke satu apa saya rasa yang paling penting itu memotiviasi kami sebagai manajemen dan semua teman-teman di Star Energy Geothermal untuk tidak hanya fokus pada membuat profit tapi juga bagaimana menjaga lingkungan menjaga alam sekitar kita beroperasi dan juga bagaimana keberadaan kita itu bisa memberikan atau meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat kita kemudian juga untuk memberikan suatu kebanggaan ya bagi kami semua yang bekerja di Star Energy Geothermal kita datang itu bukan cuma itu pagi datang makan siang terus pulang tapi juga memberikan suatu nilai tambah bahwa kita itu bekerja itu juga bermampat buat lingkungan dan itu juga sesuatu yang bisa membanggakan apa memberikan kebanggaan bagi anak cucu kita ya jadi kita bapak ibunya bekerja itu di suatu perusahaan yang sangat concern karena kita kan bekerja untuk menjadikan istilah saya tadi menjadikan langit biru pohonnya hijau burung-burung berkicau lagi jadi kan suatu-suatu waktu saat kita bangun pagi itu suatu yang indah yang kita dengarkan matanya enak enak lihatnya kemudian telinganya juga enak denger burung-burung berkicau dan nafas kita waktu kita menghirup nafas nafas yang udaranya bersih jadi itu istilah saya itu jadi bukan hanya apa munggu gajian ya jadi menjadi suatu nilai tambah yang melebihi kepuasan batin bukan cuma putusan akhir ya kemudian juga ketiga bantu meningkatkan apa kepercayaan pada para pembangku kepentingan untuk memberikan percayaan kita bahwa untuk tetap apa tetap memberikan kepercayaan untuk kita mengoperasikan pembangkit listrik Jotomo ini di daerah operasi kita itu saja sih Mbak oke nah pertanyaan terakhir nih Pak boleh dong disampaikan untuk Sobat Hijau dan juga generasi muda di luar sana masyarakat umum untuk bagaimana sih caranya kita bisa berkontribusi untuk melestarikan lingkungan pesannya saya rasa ya kita sebagai manusia tentu sama-sama punya tanggung jawab ya juga untuk apa untuk meningkatkan rasa apa ya rasa kepedulian sosial pada semua 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 masyarakat di sekitar kita bekerja semua baik di Jakarta maupun di daerah operasi kita dan juga sama-sama mari kita sama-sama menjaga apa lingkungan menjaga alam sekitar kita supaya apa ya balik lagi seperti tadi saya bilang bahwa setiap pagi kalau begitu kita bangun kita buka mata kita bisa lihat pohonnya hijau udaranya bersih burungnya berkicau terus binatang itu apa binatang-binatang itu juga ikut bahagia pada saat kita bangun pagi ya apa itu suatu apa ya suatu yang indah pada saat kita bangun pagi kemudian kita pulang bekerja begitu baik terima kasih ya Pak Hendra ya nah teman-teman Sobat Hijau tadi kita udah dengar langsung juga dari Pak Hendra selaku CEO Star Energy Geothermal bahwasanya perusahaan beliau yaitu SAG sudah memberikan upaya yang terbaik untuk berkontribusi dalam membantu pelestarian lingkungan dan juga membantu program-program pemerintah dalam mengejar target pelestarian lingkungan setiap tahunnya dan pastinya salah satu tujuan perusahaan dan juga pesan yang disampaikan oleh Pak Hendra adalah jangan lupa untuk terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat sekitar jadi kita bekerja bukan hanya untuk kita dan juga bukan hanya untuk perusahaan tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi wilayah masyarakat sekitar kita supaya kita bisa terus memberikan nilai kehidupan untuk sesama ya Pak ya hidup yang lebih nyaman baik itu untuk sesama manusia atau seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini baik summary nya lebih bagus dari saya hahaha ini kan materinya tetap dari Bapak hahaha baik terima kasih Pak Hendra semoga sukses selalu semoga semua program kerjanya tercapai dengan baik terima kasih banyak Pak terima kasih Pak Hendra terima kasih ya ya oke udah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih